Raffi Ahmad difonis tidak bersalah, Davito Bing ajukan banding Bapak Presiden Jokowi, kepada seluruh staff yang ada di Sekretariat Presiden Dan juga sekali lagi minta maaf untuk rumah sakit Indonesia atau spesifik tadi malam Jadinya semalam itu bukan di tempat umum tetapi memang di rumah pribadi salah satu ayahnya teman saya Di situ kondisinya juga memang sebelum masuk rumahnya mengikut protokoler Tapi pas di dalam kebetulan saya lagi makan, tidak pakai masker dan ada yang foto Tapi apapun itu saya juga minta maaf karena kejadian ini jadi heboh Sekali lagi pun saya mengingatkan juga untuk kalian, untuk semuanya, untuk saya juga Untuk semuanya tetap kita mentahati protokol kesehatan 3M Dan saya juga tidak ingin mengecewakan banyak pihak Apalagi kemarin saya juga alhamdulillah sekali beruntung banget saya mendapatkan kesempatan untuk divaksin yang pertama Rafi Ahmad difonis tidak bersalah dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 6 tahun 2018 Tentang karantina kesehatan Davi Tauping selaku penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung Ia benar penggugatnya tidak terima dengan putusan Majelis Hakim Dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Juli 2021 kemarin Di tengah proses pemeriksaan berkasnya di Pengadilan Tinggi di Bandung, kata Umas Pengadilan Negeri Depok Diketahui, David mengugat Rafi atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan saat mengadiri pesta ulang tahun Pengadilan Negeri Depok memutuskan Rafi tidak melanggar Unsur Bidana Pasal 93 Undang-Undang No. 6 tahun 2018 Kasus keugatan pelanggaran progres terhadap Rafi Ahmad sudah dibutuskan Majelis Hakim Hasilnya, Rafi Ahmad dinyatakan tidak bersalah Kasusnya sendiri dibutus pada tanggal 7 Juli 2021 lalu Dan bisa dilihat putusannya Ujar Ahmad Ahmad mengatakan pihak kejaksaan dan pengadilan dalam proses persidangan Telah meminta keterangan Rafi, Nagita, dan beberapa orang Namun, tidak ditemukan unsur pelanggaran pasal yang dituduhkan Sehingga Rafi dinyatakan tidak bersalah Baiklah, sekian dulu update-an kita hari ini Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share Jangan lupa klik like, komen, dan share Jangan lupa klik like, komen, dan share